Real Madrid vs Real Sociedad Kartu Merah Warnai Kekalahan Madrid Dikutip dari Kompas.com, Kartu Merah Lukas Vazquez Warnai Laga Real Madrid vs Real Sociedad dalam pertandingan pekan ke-18. Divisi Primera La Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Minggu 6 Januari 2019 atau Senin Dinihari. Real Madrid selaku tuan rumah kalah 0-2 dari Real Sociedad. Dua gol kemenangan tim tamu diceta oleh William Jose melalui titik penalti pada menit ke-3 dan sundulan Ruben Pardo pada menit ke-83. Kekalahan tim berjulukan Los Blancos itu juga tak lepas dari kartu merah yang diterima Lukas Vazquez. Pemain sayap Madrid itu mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-61 yang membuat tuan rumah bermain dengan 10 pemain pada sisa 30 menit permainan. Kekalahan dari Real Sociedad membuat posisi Real Madrid turun ke posisi ke-5, klasemen La Liga Spanyol. Mereka mengumpulkan 30 poin dari 18 laga, tertinggal 1 poin dari Deportivo Alaves. Pada pertandingan itu, tuan rumah sebenarnya tampil mendominasi permainan. Berdasarkan statistik di situs web La Liga, Real Madrid memiliki 59,3 persen penguasaan bola dengan 27 kali total tembakan berbanding 12 milik tim tamu. Kendati demikian, tak satupun tembakan pemain tuan rumah bisa menjebol gawang Geronimo Rulli. Selain penampilan gemilang keeper Argentina itu, sejumlah tembakan Madrid juga tak tepat sasaran atau mengenai mister gawang. Hasil 0-2 dari Real Sociedad membuat pasukan Santiago Solari gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan, Liga Spanyol secara beruntun. Tengah pekan lalu mereka ditahan imbang dua-dua oleh Villarreal, juga di Santiago Bernabeu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!